Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa saya Hazard Akbar Kembali berjumpai anda dalam program Dialog Kabar Jambi untuk edisi Rabu 6 Desember 2023 Walaupun sekarang memang cuaca Seperti yang sedang tidak bisa diprediksi Tetapi saya berharap Saudara dan juga penonton selalu menjaga Kesehatan, selalu menjaga juga semangatnya Tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental Dan hari ini Sangat-sangat senang sekali saya, karena tema kita hari ini Sangat relate bagaimana kita akhirnya Sebagai anak muda, mungkin penonton dan juga saudara Bisa istilahnya memberikan Pekabdian dan juga berdampak Tidak hanya mengembangkan diri secara personal Tapi juga berdampak kepada lingkungan dan juga Mengembangkan seperti itu Orang-orang yang ada di sekitar Dan akhirnya bisa sama-sama mengwujudkan Generasi yang luar biasa Dan pada hari ini tema kita yakni Mudah mengabdi dan menginspirasi Dan untuk membahas tema kita pada hari ini Sudah hadir nih dua orang Anak muda keren yang ada di Provinsi Jambi Dan kita akan sapa terlebih dahulu ya Pertama saya kembali apa ada Bang M. Reza Azhari Selamat siang Bang Reza Siang Bang Siang, aduh Ini Bang Reza Sekarang kesibukannya apa Bang Reza? Saat ini kesibukan saya Mahasiswa akhir di salah satu universitas di Jambi Oke, nah jadi nanti kita akan ngobrol ini Sama Bang Reza ya Bagaimana terkait dengan Mudah mengabdi dan juga menginspirasi Nah kalau tadi sudah ada yang ganteng nih Ada Bang Reza Sekarang nih ada kita Beralik yang tengah nih yang cantik ya Pada siang hari ini ada Kak Rizki Avelia Selamat siang Kak Rizki Siang Bang Reza Bang Reza Sehat Kak Rizki? Alhamdulillah sehat Nah Kak Rizki ini sekarang kesibukannya apa Kak Rizki? Sekarang aku itu mahasiswa semester lima di Winsutan Tahasai Pudin Jambi Selain mahasiswa aku juga Sembaring ngajar di suatu yayasan Yang ada di Provinsi Jambi Oke, nah jadi nanti kita akan ngobrol juga Sama dua narasumber kita terkait dengan Bagaimana di ketika kesibukannya begitu bajak nih tadi ya Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi Tetapi juga aktif nih sebagai volunteer Atau relawan ya Yang bisa mengembangkan masyarakat seperti itu Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami Dan langsung berbincang dengan narasumber kita pada hari ini Boleh langsung bergabung di 0741-66385 Atau di 0811-743-3133 Nah kita langsung ke Bang Reza dulu Tadi Bang Reza udah cerita sedikit nih Terkait dengan kesibukannya sebagai mahasiswa Boleh cerita gak Bang? Mungkin hal-hal lain terkait dengan latar belakang abang Dari dulu sampai sekarang Baik Halo Bang Saya merupakan mahasiswa ya Bang Tidak hanya aktif sebagai di kampus ya Mas Saya juga aktif di yayasan Sebuah yayasan ini merupakan Yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan kesehatan Pertama kesehatan santri di pondok pesantren Nah nama yayasan tersebut adalah Yayasan Gerakan Pesantren Sehat Jambi Saat ini saya menjadi relawan di sana Saya menjadi memberikan bagaimana pembinaan kesehatan Setiap bulannya di pondpes-pondpes pembinaan kami Baik berarti Bang Reza ini backgroundnya adalah Kesmas ya? Oh iya Saya merupakan mahasiswa jurusan ilmu kesehatan masyarakat di Universitas Jambi Oh Universitas Jambi Dekat sini ya fakultasnya ya Fakultas Tidak Dokteran Ilmu Kesehatan Nah jadi Bang Reza ini juga aktif sebagai volunteer Sudah berapa lama Bang di gerakan pesantren sehat atau di fokus sebagai relawan ini sendiri? Saya bergabung di yayasan gerakan pesantren sehat Jambi Sejak tahun 2021 Itu di bulan Januari ya Sekarang sudah hampir 3 tahun saya di sana Saya aktif memberikan pembinaan kesehatan Dan juga aktif memberikan kegiatan-kegiatan untuk santri Seperti kehitanan masal Kemudian pemilihan duta santri sehat Dan lain halnya Waduh banyak sekali nih ya Nanti kita bahas lagi nih Nah kalau tadi sudah dengar dari Bang Reza sendiri Terkait dengan bagaimana akhirnya bisa berkolaborasi juga Dalam bidang yang sesuai nih Kebetulan Bang Reza ini bergabung dari kesehatan masyarakat Nah kalau kakak yang cantik yang di tengah Background pendidikannya apakah? Dan boleh gak cerita aktivitasnya Dan akhirnya bisa tergabung dengan suatu relawan yang sudah dinaungi sekarang? Oke baik Kalau biasa itu kesibukan selain kuliah ya Tadi seperti yang saya bilang itu Mengajar di suatu yayasan gitu Hampir 80% kayaknya Waktu saya itu habis di kegiatan mengajar di suatu yayasan itu Nah selain sibuk di mengajar Membimbing anak-anak Kebetulan yayasan yang tepat saya mengajar ini kan Boarding school ya Bang ya Jadi memang 24 jam bersama santri 24 jam ya? Ini bergabungnya sama ya Sama-sama santri ya ternyata Oke terus? Bahkan sering juga sih Santri-santri kami itu ikut kegiatan di GPS ya Bang ya Oke berarti sering berkolaborasi juga ya? Sering juga gitu Selain itu Saya juga mengajar mata pelajaran juga ya di sana Bang ya Dan salah satu nih Yang melatar belakangnya saya Ikut kegiatan volunteer yang baru saja saya lakukan di Malaysia itu Cikgu mengajar gitu kan Cikgu mengajar Cikgu mengajar gitu Saya merasa Oh ini passion saya nih gitu Jadi merasa sangat percaya diri untuk ikut ke Terjun dan berkontribusi untuk kegiatan tersebut Nah Jadi dalam kegiatan itu Ini kegiatan di Malaysia? Kapan itu berangkatnya? Berangkatnya itu kita di tanggal 15 Baru-baru ini berarti? Iya baru-baru ini 15 Sampainya itu tanggal 16 kemarin di Di Malaysia itu Nah kita ada sekitar 4 harian di sana Kita di situ mengabdi di suatu lembaga non formal Pendidikan yang ada di sana Khusus anak-anak WNI yang ada di Indonesia Baik berarti ini khusus untuk anak WNI yang ada di sana Dan teman-teman yang turun Tadi Cikgu mengajar Iya benar Teman-teman Cikgu mengajar Jadi di sana itu Anak-anak WNI yang ada dari Indonesia Mereka di sana tidak bisa bergabung Di lembaga formal yang ada di Malaysia Iya karena mereka banyak keterbatasan Mulai contohnya mereka tidak punya akte Kakak dan paspor orang tua Tidak lengkap gitu misalnya Begitupun orang tua mereka tidak lengkap Jadi apalagi mereka gitu Jadi mereka itu dikumpulkan di suatu perkampungan Yang dinaungi oleh KBRI Indonesia Yang stay di sana Dan mereka dimasukkan dalam Atau dibentuk suatu sanggar Untuk mereka belajar Kemarin itu kita ada sekitar 200 anak Di dua sanggar di sana itu Yang mulai dari jenjang TK, SD, bahkan SMP Baik berarti ini keren ya Dua orang muda mudi yang ada dari provinsi Jabi Ini tidak hanya pegabdi di Indonesia Seperti itu Ini juga sampai akhirnya keluar negeri Aduh merinding di saya Karena tadi akhirnya bisa berkontribusinya Tidak hanya di satu provinsi saja Tapi juga akhirnya bisa terbang ke negara tetangga Nah kalau Bang Reza tadi Ini kan Bang Reza juga terkait dengan Kesehatan santri tadi ya Biasanya apa saja sih Bang Yang dilakukan ketika turun ke lapangan Tadi kalau misalnya dari Kak Rizky Kan ada metode dan lain Nanti kita cerita lagi ya Boleh ke Bang Reza dulu Baik Pembinaan kesehatan kami ini Dilakukan selama 6 bulan Di satu ponpes binaan Nah selama 6 bulan itu Kami mengadakan pertemuan sebulan sekali Setiap pertemuan itu Kami memiliki berbeda-beda kurikulum atau materi yang disampaikan Seperti yang pertama PHBS Perilaku hidup bersediaan sehat Kemudian kesehatan mental Kemudian Larangan untuk merokok Dan lain halnya Kami juga dalam rangkaian Pembinaan kesehatan tersebut Kami mengukur terlebih dahulu Bagaimana pengetahuan santri tersebut Mengenai apa materi yang akan Kami sampaikan kepada mereka Seperti kami melakukan Pre-test Untuk mengukur hal tersebut Kemudian kami melakukan Penyuluhannya Setelah melakukan penyuluhan Kami biasanya melakukan Sesi diskusi Tanya jawab Dengan santri tersebut Dan juga yang terakhir Kami melakukan post-test Untuk mengukur apakah Materi yang telah kami Sampaikan tersebut Dapat mereka pahami Atau tidak Begitu Berarti ini ada intervensinya Seperti itu Intervensinya ada nih Sebelum dilakukan kegiatan Dilihat dulu nih Apa yang menjadi poin utama Yang ingin disampaikan Kemudian ada evaluasinya Seperti itu Berarti ini terkait dengan Kenakalan remaja juga Salah satu tadi ada merokok Dan lain-lain Kenapa akhirnya Topik itu menarik Untuk diangkat di remaja Khusususnya di pondok pesantren Lebih tepatnya Kami lebih tertarik Untuk bagaimana Santri itu Menjauhi Hal-hal yang Membuat dirinya Bisa sakit Terutama Merokok Contohnya tadi Itu bisa Santri Jauhi Dengan kami Memberikan penyuluhan Dan berbagai halnya Dan kami harap Setelah dari Melaksanakan pembinaan tersebut Santri ini bisa Menjadi orang yang Lebih memahami gitu Apa sih bahayanya Merokok Dan lain halnya Seperti itu bang Berarti Menambah juga ya Pengetahuan Santri Untuk bisa terhindar Seperti itu ya Benar Kalau tadi dari Risky Sendiri Pas ketika di Malaysia Programnya apa aja yang dilakukan Maksudnya Diajarkan apa Seperti itu Apakah sama dengan Pengajaran umum Indonesia Ataupun juga disesuaikan Dengan pengajaran Ada di Malaysia Kalau kita itu Sistem pengajaran Kita di sana itu Kita yang pertama itu Satu hari itu Kita social mapping Kita lihat Anak-anak ini Butuhnya apa Gitu Kira-kira yang Cocok untuk kita Bawakan Untuk anak-anak ini Apa gitu Jadi setelah Social mapping Satu hari kemarin Terbuahlah hasil Dari Gabungan Kolaborasi kami Yaitu Salah satunya Mereka itu Kesulitan membaca Kesulitan membaca Berhitung Dan mereka itu Sangat sedikit sekali Mengetahui Tentang Indonesia Gitu Jadi Selain kami juga Mengajari Mengajari membaca Menulis Berhitung Dan kami juga Mengajarkan Cara-cara cepatnya Pastinya ya Karena kita Waktu terbatas Hanya sekitar Empat hari Iya Empat hari Setelah itu Kita disana Juga ada Sistem pengajaran Itu budaya Sem Dear Tanpa Hmm Sem chanel So Them Two volina akhirnya di sana berarti ya ada juga sebagian di sana ada juga mereka yang dari Indonesia terus mereka dibawa ke sana oh ngikut orang tua seperti itu ini juga anak-anak juga prestasi ya katanya sih Reza ini juga duta genre terus juga beberapa prestasi lainnya coba bisa cerita gak Reza sama kita apa aja yang udah dilakukan dulu terus dapat prestasi nah program yang pernah saya ikuti contohnya seperti pemilihan duta genre oleh BKKBN Provinsi Jambi kemudian pertukaran pemuda antar negara kemudian saya juga pernah mengikuti konferensi internasional walaupun saat itu dilaksanakan secara daring nah di sana saya menyampaikan proposal penelitian saya mengenai bagaimana sebuah teman sebaya dapat membantu dalam mengatasi kesehatan mental sesama teman-temannya baik aduh ini menarik ya nanti kita akan lanjut ya tapi Kak Rizky tahan dulu ya karena pemirsa dan saudara kita akan kembali lagi nanti berdiskusi di bagaimana anak-anak muda Jambi ini ada Bang Reza dan juga Kak Rizky yang berprestasinya tidak hanya mengabdi di Indonesia tetapi juga mengabdi sampai ke luar negeri dan kita akan kembali nanti saya jeda tetap di Dialog Kabar Jambi terima kasih saudara anda masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi aduh ini senang sekali ya pembahasan kita masih menarik nih bagaimana tadi anak muda ini juga teman-teman kita yang ada disini tidak hanya muda yang mengabdi tetapi juga memenuhi diri dengan berbagai prestasi tadi Bang Reza tuh ternyata banyak juga ikut pertukaran pemuda antar negara international conference nya juga aktif aduh nanti kita akan berdalap nah ke Kak Rizky lagi nih Kak Rizky kira-kira ada prestasi yang pernah diikuti atau ajang-ajang yang pernah diikuti dan akhirnya menurut Kak Rizky ini sebuah prestasi yang membanggakan seperti itu saya lumayan banyak ya ikut event-event dari SUA nah saya suka emang ikut kegiatan-kegiatan itu salah satunya itu pemilihan Duta Genre dulu oh sama pernah ikut juga pernah juga oh pernah ikut juga cuman itu di tahun 2020 2020 2020 selain ikut Duta Genre saya juga suka olahraga gitu beberapa event juga khususnya di badminton badminton ya beberapa juga juara mulai dari 1, 2, 3 gitu ya selain itu saya juga kalau di kampus sekarang ini aktif di organisasi debat beberapa event juga pernah diikuti mulai dari yang di kampus di kampus sendiri terus juga di luar kampus contohnya kayak di Unja atau di mana gitu selain itu juga kita saya juga pernah ikut PPN Bang ya Bang Reza juga pertukaran pemuda antar negara pertukaran pemuda antar negara 2023 ini kemarin gitu selain itu juga ya sekarang lagi mencari-cari gitu kan apalagi ya kira-kira yang bisa untuk diikuti meningkatkan kapasitas diri nih gitu mencoba atau menuhin CV juga bisa kenapa nih menarik ya kenapa akhirnya teman-teman ini tertarik gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan memang apa yang menjadi pendorong lah teman-teman akhirnya aku pengen lah ikut ini ikut ini boleh gak cerita salah satunya sih melawan diri ya Bang untuk keluar dari zona nyaman nih gak boleh nih harus disini-disini aja harus mencoba hal-hal baru harus menjumpai orang-orang baru karena setiap orang yang kita temui itu adalah guru Bang ya jadi harus belajar dari siapapun yang ditemuin gitu tidak hanya dari teman-teman sekitar tapi juga bertemu-teman dari daerah lain luar provinsi seluruh teman-teman nusantara gitu dan sharing-sharing kira-kira apa nih ilmu yang bisa diambil dari mereka dan memperluas relasi pengetahuan gitu baik berarti itu salah satu juga poin yang akhirnya mendorong si Rizky ini untuk terus ikut dalam volunteer atau juga prestasi-prestasi tertentu nah kalau si Bang Reja nih kalau Bang Reja gimana Bang? awalnya saya tertarik untuk mengikuti volunteer seperti itu saya terinspirasi sama kakak saya kakak saya juga aktif di sebuah komunitas saya waktu itu menanyakan kepada beliau apa sih komunitas yang cocok dengan saya saya kan latar belakang saya dari jurusan kesehatan masyarakat saya ingin memberikan dampak memberikan pengetahuan berbagi pengalaman dengan teman-teman lainnya mengenai kesehatan nah itu dan kakak saya menjawab ada satu komunitas yang bisa dibilang terkait dengan latar belakang saya yakni kesehatan nah komunitas tersebut adalah Yayasan Geraka Pesantren Sehat sejak saat itu saya mulai tertarik untuk bergabung dengan Yayasan Pesantren Sehat di sana saya aktif sebagai relawan memberikan pembinaan kesehatan kemudian aktif juga membuat kegiatan-kegiatan tahunan untuk santri ini kalau pertanyaan menariknya muncul ya apa kita ketika ingin menjadi relawan misalnya saya sendiri ingin menjadi relawan seperti itu apakah perlu keterampilan khusus karena tadi kan ada pembahasan terkait dengan oh sesuai background sesuai ini apa sebenarnya ketika mau menjadi relawan itu tidak harus melihat background mungkin dari Rizky memang tidak harus melihat background cuman kita mungkin ada salah satu yang kita berasal dari dorongan diri sendiri Bang ya kalau menurut saya pribadi itu ada jiwa sosial ketika kita melihat ada sesuatu yang harus kita benahi nih di suatu tempat dan kita terdorong untuk merasa ingin berkontribusi aku bisa nih kenapa enggak kenapa harus kenapa enggak aku aja yang turun yang ikut berbenah memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki apa yang bisa kita implementasikan di masyarakat apa yang bisa kita kontribusikan gitu baik berarti ini memang melihatnya tidak hanya melihat background seperti itu ya ini kalau pemandangan karis kini kalau Bang Reza apakah memang harus ada keterampilan khusus ketika kayaknya saya pengen jadi relawan seperti itu menurut saya pribadi kenapa kalian apa harus bertanya pada diri sendiri kenapa apakah perlu keahlian khusus perlu keahlian khusus untuk mengikuti sebuah komunitas sebagai seorang relawan ya Bang menurut saya tidak perlu apalagi di Yayasan Geraka Pesantren Sehat kami tidak apa ya menutupi kesempatan dari teman-teman pemuda di Jambi lainnya apalagi kalau bukan dari latar belakang kesehatan ya Bang mereka tetap terbuka untuk bergabung dengan kami jadi kalau teman-teman pemuda di Jambi tertarik untuk bergabung dengan Yayasan Pesantren Sehat Jambi jangan ragu walaupun latar belakang kalian bukan dari kesehatan ya walaupun latar belakang kalian dari pendidikan kalian juga bisa untuk memberikan dampak kepada santri dengan memberikan penyuluhan terkait kesehatan itu boleh banget itu juga menjadi kesempatan buat teman-teman sekalian untuk bisa meningkatkan kemampuan diri teman-teman sekalian itu menarik kalau misalnya ketika tadi kan sudah disampaikan juga bahwa tidak melihat background dan tidak ada kemungkinan bahwa kalau pun tidak sesuai nggak apa-apa ikut-ikut saja kalau misalnya sejauh ini sendiri ketika tadi ada beberapa komunitas yang sudah diikuti selain itu ada nggak mungkin si Rizky nih selain tadi yang mengabdi di Malaysia apakah sebelum-sebelumnya ada ikut-ikut volunteer lain yang menurut Rizky ini bisa dijadikan cerita dan bisa sharing juga sama penonton disini dulu pas SMA sih pernah ikut Karang Taruna juga Karang Taruna itu pemberdayaan masyarakat di desa gitu ya kita bagaimana kita mengajak masyarakat-masyarakat di desa seperti yang paling apa yang biasa sekali itu ogah misalnya kita bagaimana penanaman yang baik mengajari bagaimana kegiatan-kegiatan sosial antar ibu-ibu itu biasanya kan lalu selain itu juga sebenarnya sebelum ikut volunteer yang ke Malaysia ini kita juga pernah ikut beberapa kegiatan volunteer lainnya cuman memang belum apa belum diizinkan mungkin bang ya untuk untuk turun langsung ke sana contohnya itu pernah ikut seribu guru itu kita sudah mau berangkat tapi ternyata ada hal yang memang belum ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan gitu kita ada dua kali ikut seribu guru itu yang pertama kita ikut yang di kerinci dan itu kita juga belum diberi kesempatan untuk untuk ikut ke sana dan turun langsung yang kedua itu di bangka belitung bang sayangnya di bangka belitung juga sama kita riski sendiri belum diizinkan untuk turun langsung ke sana padahal kita untuk semua tes dan segalanya kita sudah lulus berarti membantunya dari jarak jauh seperti itu ini menarik ya memang seperti riski ini backgroundnya adalah cegu tadi yang mengajar jadi memang background-background guru kalau si Reza sendiri kalau Reza terakhir atau memang tadi JPS salah satunya pesantren saat ini sebelum-sebelumnya ada ikut komunitas yang memang menurut kamu ini membenerayakan masyarakat sekali baik nah saya juga tergabung ke dalam sebuah komunitas nama komunitas komunitas tersebut adalah Rumah Belajar Jambi atau Rumbai Rumbai ini merupakan bentuk dari CSR dari salah satu perusahaan di sana rumbai itu seperti taman baca seperti pepustakaan mini di sana biasanya didatangi oleh anak-anak sekolah anak SD terutama yang tinggal di lingkungan sekitar taman baca tersebut untuk membaca buku di sana dan juga rumbai ini juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan terutama di bidang literasi seperti itu baik berarti terkait dengan literasi juga nah kalau menurut teman-teman memang sebenarnya seberapa penting sih ketika kita nih sebagai anak muda harus terlibat dalam kegiatan yang istilahnya mengabdi relawan atau sukarela sukarela seperti itu menurut teman-teman penting gak atau memang ada poin-poin yang harus ditonjolkan juga Rizky mungkin mungkin kalau untuk penting tidak pentingnya itu tugas kita sebagai pemuda itu merupakan agen perubahan agen perubahan yang harus memberikan dampak pada lingkungan kita dimanapun kita berada kita harus memberikan manfaat kepada mereka dimanapun kita berada kita harus bisa berkontribusi dari hal yang kecil hingga hal yang besar dan kita tidak harus menunggu kita siap tapi apa yang kita bisa berikan saja karena sekecil apapun yang kita kontribusikan itu pasti bermanfaat bagi lingkungan kita oh itu baik kalau dari Reza bagaimana kalau Reza sendiri pemandang apakah memang kita seberapa penting sih anak muda yang bisa terlibat aktif dalam bentuk pengabdian dan itu dapat memberikan dampak tidak hanya ke lingkungan tapi terdiri sendiri baik menurut saya pribadi bagaimana pemuda itu apakah harus memberikan pengabdian kepada negeri ini menurut saya pribadi itu harus soalnya kita sebagai pemuda di Indonesia kita harus pekah kita harus juga melihat bagaimana Indonesia pada tahun 2045 itu merupakan Indonesia masa ya bang bonus demografi bonus demografi dari Indonesia nah jadi pada tahun tersebut pemuda-pemuda yang ada di Indonesia itu bisa terlihat bagaimana kualitasnya apakah pemuda ini memiliki pengalaman yang baik dalam pengabdian kepada masyarakatnya dan lain halnya begitu bang baik berarti sampai di mempersiapkan diri untuk menyambut salah satu tadi poin yang digaris sama bang Reza ini adalah bonus demografi sehingga nanti demografi ini sendiri juga memberikan istilahnya dampak yang positif kelebihan orang-orang yang bisa berkontribusi untuk Indonesia dan juga bangsa kalau riski sendiri kalau misalnya tadi melihat sebenarnya motivasi terdalam nih ketika akhirnya memutuskan yaudah deh saya harus terlibat nih lewat volunteer untuk mengabdi kenapa? kalau saya pribadi bang pastinya selalu merasa kurang gitu dengan diri ini untuk selalu ingin meningkatkan kapasitas diri gitu tidak hanya stagnan di sekarang gitu karena semakin kita pengalaman kita bertambah bahwa kapasitas kita juga semakin banyak mungkin gitu kapasitas kita juga semakin tinggi gitu semakin terbiasa untuk berbagi gitu apalagi khususnya kita saya sendiri di background pendidikan itu kan bersama anak-anak gitu jadi kegiatan volunteer ini tentunya sangat mendukung saya untuk membiasakan saya untuk mengimplementasikan apa yang saya bisa tentang ilmu pendidikan yang saya punya kepada anak-anak gitu karena dari saya pribadi kalau melihat anak-anak itu mengajar anak-anak itu ada rasa ketenangan tersendiri gitu ada rasa ingin merangkul mereka gitu untuk bersama-sama nih sharing bertukar kisah gitu mendengarkan mereka kelukasan mereka apa gitu mungkin karena jiwa perempuan seorang ibu nantinya bang ya jadi mulai melatih lah gitu apa yang bisa dipelajari dari sekarang gitu baik waduh ini keren ya jadi kalau melihat anak kecil ingin mengajak dia sama-sama belajar seperti itu yang juga akhirnya mengembangkan diri nah kalau dari Reza sendiri sebenarnya motivasi terdalam Reza akhirnya Reza ini terlibat dan ikut serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan volunteer seperti itu tapi ditahan dulu ya Reza ya karena kita setelah ini akan nanti kobrol lagi sama Reza pemirsa dan juga saudara dan tetap bersama kami di Dialog Kabar Jambi Terima kasih saudara Anda menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan tadi pembahasan kita masih berlanjut terkait dengan bagaimana nih mudah mengabdi dan juga menginspirasi dan tadi terkait dengan motivasi kenapa akan memutuskan untuk menjadi relawan kalau dari Bang Reza kenapa akhirnya termotivasi dan akhirnya memilih relawannya adalah jalan saya untuk bisa mengabdi baik kenapa saya sangat termotivasi dalam menjadi seorang relawan saya merasa kalau hidup saya saat ini masih kuliah tapi tidak membagikan apa yang saya dapatkan dalam bangku perkulihan itu rasanya seperti sia-sia seperti tidak bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar saya inilah kenapa saya sangat termotivasi dalam memberikan pengabdian saya terutama terhadap masyarakat bagaimana saya bisa membagikan apa saja ilmu-ilmu yang saya terima saya dapatkan dalam bangku perkulihan begitu bang baik berarti istilahnya keinginan untuk memberikan pengalaman yang sudah diperoleh seperti itu ya sehingga memang ada akses yang lebih baik nah ini menarik nih ketika tempat-tempat ini kan tadi sudah diceritain dari awal aktif prestasinya banyak gitu ya terus juga sambil kuliah dan sambil ngajar terus aktif juga di bidang kerelawanan dan lain-lain seperti itu nah gimana sih manajemen waktunya penasaran kita ya karena saking banyaknya kegiatan tetapi semuanya tuh jalan gitu nah ini boleh ada cerita Rizki gimana sih Rizki manajemen waktu dengan sebanyak itu pengennya jadi relawan tapi manajemen waktunya gimana gitu gimana gitu pastinya itu kita tahu prioritas prioritas yang kira-kira mau didahulukan apa nih tentunya pasti ngajar itu biasanya selalu prioritas saya sih kuliah yang pertama kuliah terus setelah itu baru mengajar baru kita kegiatan volunteer nih kalau ada waktu tersisa ayo apa lagi nih untuk mengisi kekosongan waktu kita nah biasanya itu saya sehari itu ada rondon kegiatan wah ada rondon kegiatannya aduh keren ya itu biasa dimulai dari subuh subuh dan rondon ini saya buat sebelum saya tidur malamnya gitu nanti mulai di list jam segini saya harus ngapain sesuai tuh prioritasnya apa gitu kan itu gak capek gak sih setiap malam harus mencatat gitu kenapa akhirnya memutus orangnya kayaknya harus saya catat gitu karena saya sadar saya itu orangnya pelupaan bang gitu jadi saya harus mencari solusi apa nih biar lupa saya ini gak berkelanjutan gitu bisa diatasi gitu mulai dari pagi mulai dari kegiatan wajibnya apa aja terus baru diisi dengan kegiatan kegiatan kuliah nah itu biasa saya kalau ngajar itu banyak jadwal itu kan Senin Rabu Kamis itu full kuliah jadi saya ngajar itu di hari Selasa Minggu sama Sabtu karena di ayasan saya itu liburnya hari Jumat hari Jumatnya libur nah jadi untuk kegiatan mengerjakan tugas atau segala macam itu saya masukkan tuh kira-kira waktu yang kosong dimana nih bisa saya kejar gitu kan tinggal disesuaiin aja Bang ya sama jadwal-jadwal kosong kita yang pasti intinya jangan menunda pekerjaan sekiranya ada waktu kosong walaupun itu nanti deadline-nya masih lama ya kerjakan sekarang gitu kalau tugas biasa apa sih kalau mahasiswa ini dilema sama tugas proksimasi ya menunda petugasan jadi akhirnya mempengaruhi jadwal yang lain gitu ya jadi kalau kita masih ada waktu kosong yaudah masukin terus gitu jangan jangan ngerasa apa ya aduh santai-santai dulu enggak sih gitu menunda santai gitu ya menunda santai ada waktu kosong kalau kita mungkin waktu kosong aduh lebar bahan aja gitu ya ini akhirnya disini juga dengan kegiatan relawan salah satunya kalau tadi versinya Rizky kalau dari Bang Rezan gimana akhirnya Bang Rezan juga aktif di kuliah tapi juga aktif di relawan punya prestasi banyak juga jadi duta dan lain-lain gimana Bang manajemen waktunya walaupun mengikuti komunitas itu statusnya kita sebagai seorang relawan bukan berarti sebagai relawan itu kita bisa selalu harus aktif dalam komunitas tersebut ya Bang namanya juga relawan ya Bang berarti kita secara suka rela aktif dalam kegiatannya dan juga bagaimana saya memanajemen waktu saya biasanya saya menggunakan sebuah aplikasi seperti kalender di kalender tersebut biasanya saya catat di hari ini saya ada kegiatan apa kemudian di hari ini ada kuliah dan sebagian macam halnya saya catat dan saya lihat jika bertabrakan dilihat lagi bagaimana apa yang lebih diprioritaskan yang lebih diprioritaskan tersebut biasanya kuliah gitu sih Bang berarti tetap pendidikan nomor satu tapi ketika ada waktu selenggang kenapa tidak digunakan untuk mengabdi seperti itu nah ketika membahas menjadi relawan ada gak sih tantangan tersendiri dari teman-teman ketika akhirnya memutuskan menjadi relawan kalau dari Rizky ada gak sih tantangan sendiri ada sih kadang kita suka merasa insecure insecure sama teman-teman yang lebih dari kita gitu tapi tetap usaha gimana ya caranya udah ayo coba gitu inilah langkah kita untuk kita belajar dari mereka yang lebih dari kita gitu mengapa ya menghilangkan rasa insecure yang pasti memang pertamanya yang kedua itu tantangannya kadang kita suka merasa powerless nih powerless apalagi Rizky pribadi itu orangnya termasuk yang suka cepat lelah kalau banyak kita ketemu orang-orang gitu jadi kadang itu tiba-tiba oh seharusnya tuh aku harus bertemu orang nih tapi aku agak powerless ya gimana caranya ya jadi kembali ke diri pribadi gitu kan membiasakan tadi ya gimana kita menangani masalah pribadi gitu jangan sampai berimpak kepada yang seharusnya sudah jadi profesionalnya gitu profesional kita gitu seharusnya jadwalnya jangan sampai mengganggu gitu baik berarti ini keren ya kalau Rizky ya jadi ketika ikut menjadi relawan itu adalah caranya Rizky untuk bisa ini istilahnya keluar di zona nyaman ketika ada di sekuritas dan lain-lain seperti itu harus dilawan kalau dari Bang Reza ada gak sih tantangan selama ini ketika menjadi relawan seperti itu yang dialami sama Bang Reza saya pribadi kalau tantangan sebagai relawan ya Bang biasanya tuh kan relawan ya Bang berarti suka rela ya Bang nah di komunitas saya itu biasanya bukan komunitas saya saja sebenarnya mungkin komunitas lainnya juga begitu biasanya relawannya banyak tetapi ya yang bisa mungkin ikut kegiatan mungkin cuma satu dua orang atau orangnya itu-itu aja biasanya nah itu yang menjadi tantangan bagi saya bagaimana bisa mengaktifkan menghidupkan lagi ini komunitasnya agar bisa terus memberikan dampak di masyarakat Jambi gitu Bang baik berarti ini terkait dengan bagaimana akhirnya mengkoordinir anggota seperti itu ya salah satunya karena balik lagi ya karena relawan tetapi juga harus punya tanggung jawab untuk akhirnya bertugas seperti itu Bang kalau misalnya juga terkait dengan relawan ini selama menjadi relawan ada nggak sih temuan menarik mungkin cerita berkesan nih aduh ini menarik nih ketika ketemu dengan ini atau hal-hal yang mungkin menjadi catatan dan terngiang-ngiang sampai hari ini ada nggak serius gitu kalau dari pribadi itu yang paling sering terjadi yang sangat berkesan itu ketika Rizky merasa nggak percaya diri nih takut nih komunikasi sama mereka karena mereka lebih daripada Rizky gitu tapi ternyata setelah kita komunikasi itu malah ngerasanya wah sefrekuensi nih gitu kan jadi itu ngerasa lebih oh nggak salah sih aku ikut kegiatan volunteer ini melawan merasa nggak percaya diri aku nih buat mencoba komunikasi sama mereka gitu ternyata berimpak baik gitu oke berarti ini salah satu juga cara Rizky ya tadi ya untuk akhirnya bertemu dengan orang-orang baru itu berkesan sekali siap lagi yang barusan berangkat ke Malaysia akhirnya kenapa kok kemarin bisa terpilih gitu apakah memang ada cara atau jalur yang dilewati waktu itu kita di di NGO-nya itu kita ada tiga tes mulai dari berkas esai wawancara nanti disitu Alhamdulillah lulus semua dan salah satu delegasi terpilih dari teman-teman Nusantara lainnya juga kita kisaran 2000 peserta wow 2000 peserta yang ngikut oke jadi kita ada 57 47 peserta yang berangkat gitu dan salah satunya kamu yang terpilih dan itu full founded atau gimana kita dari NGO-nya setengah nanti dari kampus juga waw jadi kalau bisa harus ini ya harus pintar-mintar miliar peluang seperti itu ya karena kita apa ya balik-balik harus memenuhi diri dengan berbagai hal tadi kalau Bang Reza sendiri nih ada gak sih temuan menarik catatannya berkesan selama menjadi relawan seperti itu Bang Reza saya pribadi apa sih yang paling berkesan selama menjadi relawan ya Bang menurut saya yang paling berkesan menjadi relawan itu kekeluargaannya Bang di komunitas tersebut saya merasa seperti keluarga yang seperti keluarga yang baru yang baru ya Bang mereka benar-benar mengayomi membina saya mendidik saya mengarahkan saya itu benar-benar seperti keluarga Bang mendapatkan kasih sayang dan sebagian macam ya Bang itu yang paling membuat saya berkesan kepada menjadi seorang relawan ya Bang berarti kalau misalnya nih mungkin di luar sana banyak orang yang sebenarnya ingin memulai seperti itu ya ingin memulai menjadi seorang relawan ingin mencoba untuk mengabdi dan juga istilahnya membuat diri sebagai seseorang yang bisa diberdayakan seperti itu nah kadang mungkin ada hal-hal yang meragukan dan lain-lain bagaimana sebenarnya menumbuhkan niat atau jiwa-jiwa relawan seperti itu mungkin ada nggak dari tempat-tepat sebenarnya seperti apa sih harus minimal memulai ketika kita ingin menjadi relawan seperti itu berani mencoba sih Bang berani mencoba hilangkan dulu rasa takut dan insecure-nya gitu diredam dulu nih gitu udah coba aja dulu gitu hasilnya nanti intinya mencoba intinya mencoba berarti kalau dari Rizky coba aja dulu jadi jangan ragu-ragu apakah juga kita harus melihat background dari relawan yang ini kita lihat seperti itu Rizky itu juga bisa jadi poin nggak kalau ketika ingin menjambung menjadi relawan menjadi relawan pastinya ikuti kata hati ketika apa niat kita mengikuti relawan itu apakah relawan ini arahnya sesuai dengan yang kita mau nih gitu kita tertarik nggak sama relawan yang bakal kita ikuti nah itu merupakan salah satu poin penting sih Bang menurut Rizky untuk biar bisa nyaman gitu di dalam situ dan bisa berkontribusi lebih maksimal gitu baik berarti cari lagi dengan kata hati gitu ya berarti nggak boleh ikut-ikutan ya kalau menurut Rizky ikut-ikutan boleh cuman kita juga minat berarti boleh tapi jangan sampai ikut-ikutannya ikutan kosong gitu ya kalau dari Bang Reza sendiri gimana sih caranya kita menumbuhkan jiwa kita nih sebenarnya kita pengen cuman ragu untuk mencoba dan lain-lain ada nggak dari versinya Bang kalau saya pribadi kalau mengikuti sebuah program atau sebuah komunitas tersebut kita pengen tetapi kita masih ragu ya Bang itu tuh coba aja dulu saya pun juga begitu Bang awalnya ikut GPS ya Bang itu awalnya coba-coba aja ya Bang walaupun sebenarnya pengalaman masih minim saya juga takut kalau tidak bakalan tidak keterima tidak lolos dalam seleksinya tapi itu salah pokoknya selagi kita punya komitmen untuk melakukan pengabdian kemudian kita juga mau untuk melakukan pengabdian itu sah-sah aja kita bisa pasti bakal keterima kok baik berarti ini juga terkait dengan istilahnya jangan takut juga untuk mencoba tadi dan lain sebagainya seperti itu nah ketika menjadi seorang relawan tadi ada tantangan kemudian juga ada motivasinya dan ada dorongan dan lain-lain seperti itu nah menurut teman-teman ketika menjadi relawan dan ketemu orang-orang baru seperti itu dan juga akses yang luar biasa itu bagaimana akhirnya teman-teman bisa mengakses informasi baru mungkin bisa diceritain akhirnya punya oh ini punya A punya B punya C kalau informasi kita sebagai generasi milenial kita sudah ada sosmed kita sudah apalagi yang sudah ada relasi mungkin ke teman-teman saling sharing apalagi kita mahasiswa pasti selalu bertemu teman-teman dimanapun dari sosmed pun kita juga dapat informasi yang sangat luar biasa banyaknya yang apa-apa bisa kita akses melalui handphone jadi semua info mungkin kita bisa follow instagramnya kan ada banyak tuh instagram instagram yang mengedukasi kita yang memberikan info seputar volunteer salah satunya biasa saya sih mencari itu kalau enggak dari para alumni yang sudah ikut sudah pernah mencoba selalu sharing kan tanya-tanya kita juga lihat-lihat dari instagram pastinya selalu pantengin nih instagram-instagram volontiran apa aja event di bulan ini bulan ini bulan ini yang bisa kita ikuti sesuai dengan jadwal kita yang kosong-kosong gitu daripada kita enggak ngapa-ngapain kan lumayan gitu yang pasti nambah pengalaman relasi juga meningkatkan kapasitas kita untuk lebih lebih lagi gitu mencoba hal baru berarti ini terkait dengan istilahnya ya harus sering-sering melihat calendar event short time ya karena programnya mungkin program jangka pendek dan jangka panjang seperti itu nah kalau Reza sendiri biasa mengakses informasi terkait dengan terlawanan dan lain-lain biasanya di bagian apa aja gitu tapi kalau dari skin mungkin sering mengguna media sosial terus ada info dan lain-lain kalau dari Bang Reza gimana mungkin biar teman-teman tahu nih ketika ingin menjadi volunteer tuh ada loh aksesnya gitu baik seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Bang saya pun juga pertama kali ikut komunitas pun juga gak punya apa ya pengetahuan apa saja sih komunitas-komunitas yang ada di Jambi berbeda dengan organisasi yang ada di kampus ya Bang kita gampang tinggal cari di Instagram misalkan di BEM atau DPM atau sebagian macam kita tinggal ketik search ya Bang di Instagram tersebut dan itu bakal ketemu sedangkan komunitas itu pasti terlalu luas ya Bang kita juga gak tahu seperti ada komunitas yang bergerak di Sukoana Dalam tadi yang ada bergerak di santri kemudian di bidang literasi dan berbagai macam halnya kita gak tahu tuh bagaimana kita menemukan komunitas tersebut soalnya nama-nama komunitas tersebut biasanya kan berbeda-beda ya Bang berbeda sama kayak organisasi kampus ya Bang jadi saya biasanya kalau menemukan komunitas tersebut biasanya dari Instagram juga nah tetapi kalau melalui Instagram saja tidak cukup biasanya saya juga mencari tahu dari teman-teman saya apakah mereka mengetahui sebuah komunitas yang ada di Jambi begitu Bang biasanya saya tanya-tanya juga gitu baik ini sebenarnya kalau dilihat dari ini kan sebenarnya di Jambi begitu banyak komunitas terus juga istilahnya hal-hal yang bisa membuat kita ikut menjadi seorang volunteer seperti itu nah kalau Rizky sendiri melihat anak-anak di Provinsi Jambi khususnya bagaimana ketertarikan mereka sebenarnya sejauh apakah cukup besar untuk menjadi relawan atau sebenarnya agak kurang seperti itu boleh diceritain gak Rizky? kalau menurut Rizky itu masih agak kurang Bang karena dari Rizky nilai dari lingkungan Rizky saja gitu di lingkungan Rizky mengajar itu rata-rata semuanya memang masih mahasiswa bisa dibilang 70% itu mahasiswa dan yang berani mencoba untuk ikut volunteer itu hanya 10-20% yang lainnya itu masih merasa takut gitu masih takut melangkah mereka masih ber apa masih ribut dengan isi kepala mereka sendiri gitu maju gak ya menurut tapi aku takut nih gitu takut mencoba tadi ya takut mencoba tadi kalau Reza melihat kawan-kawan di Provinsi Jambi di sendiri untuk keterlibatan sebagai komunitas atau relawan seperti apa? kalau menurut saya pribadi ya Bang untuk saat ini pemuda-pemuda yang ada di Jambi terutama biasanya mahasiswa itu Bang itu biasanya kurang berminat tuh Bang untuk ikut komunitas biasanya kalau saya ikut kegiatan itu biasanya pasti orangnya itu-itu aja pasti orang-orang komunitasnya itu-itu aja saya jarang ketemu kayak orang-orang baru bisakan mahasiswa-mahasiswa ini pertama kali ikut komunitas gitu Bang jadi memang mungkin kendala mereka mungkin kurang tahu kurang tahu kalau ada komunitas seperti ini di Jambi dan lain halnya Bang begitu Bang baik aduh ini keren ya jadi sebenarnya kebanyakan mungkin tempat-tempat ini kurang akses seperti itu akhirnya juga ragu untuk mencoba jadi tadi kata kunci yang terbaik adalah jangan takut untuk mencoba ya ternyata tempat-tempat ya ketika ingin memang menjadi relawan ya coba aja seperti itu pembahasan kita masih akan kembali saudara juga pemirsa usai jadah kami masih akan kembali di Dialog Kabar Jambi terima kasih terima kasih saudara yang pemirsa masih menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan tidak terasa nih ternyata pembahasan dan diskusi kita terkait dengan muda mengabdi dan menginspirasi ini sudah di segmen terakhir dengan dua narasumber kita yang memang pemuda-pemudi keren nih yang tidak hanya pengabdi yang ada di wilayah provinsi Jambi atau wilayah provinsi tetangga tetapi juga sampai ke negara tetangga seperti itu ya mungkin ada yang ingin disampaikan tidak Rizky dan juga Reza kepada teman-teman yang menonton seperti itu bagaimana akhirnya mulai berani untuk menumbuhkan diri dan mencoba menjadi relawan boleh dari Rizky baik pesan dari saya pribadi untuk semua nih pemuda-pemuda Indonesia bahkan di Jambi Indonesia dan semuanya kita merupakan generasi perubahan millennial of change yang dimana kita kita adalah alat untuk bagaimana kita bisa membangun negara kita negeri kita untuk ke depannya jangan takut untuk mencoba teruslah berusaha untuk meningkatkan kapasitas diri semua dimulai dari sendiri dan yang pasti itu insecure-nya dilawan takutnya dilawan harus di redam lagi untuk kita lebih percaya diri ke depannya dan berani mencoba tadi ya berani mencoba terima kasih Kak Rizky kesel aja dari Bang Reza boleh singkat aja Bang apa yang disampaikan kabar teman-teman baik untuk teman-teman pemuda di Jambi terutamanya ya ayo kita sama-sama membangun Jambi kita mengabdikan diri kita terhadap masyarakat walaupun apapun itu latar belakang teman-teman kesehatan pendidikan dan lain halnya ayo kita sama-sama membangun Jambi saya yakin kalau teman-teman semua pasti memiliki kemampuan dan juga bisa memberikan dampak kepada masyarakat bagaimana kalau teman-teman ini merupakan pemuda Jambi teman-teman ini merupakan sebuah agen dari perubahan saya yakin kalau teman-teman bisa untuk ikut terlibat dalam sebuah komunitas seperti itu baik luar biasa ya terima kasih sekali lagi untuk Karisky Amalia yang sudah hadir pada hari ini Bang Reza Azhari juga yang sudah memberikan begitu banyak inspirasi ini kepada kita dan untuk berani memulai menjadi relawan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas Pak Betudur Diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di Dialogabar Jambi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati